saya mau cobain rasanya seperti apa karena sudah lama banget saya itu tidak makan yang namanya kue senggulung ini teh kue senggulung buatan ibu saya kalau di indoh ya saya itu paling suka dan ibu saya itu selalu kalau saya di rumah itu saya suruh bikin ya buat ibu saya semoga panjang umur sehat selalu ya oke teman-teman mau saya cobain mana makan kue senggulung wow mantap banget rasanya benar-benar mantap walaupun kita di Saudi tapi masih bisa makan kue senggulung ya teman-teman oke terima kasih buat yang sudah nonton video saya terima kasih yang sudah like dan komen terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan di subscribe Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya teman-teman oke di video kali ini ya teman-teman saya mau bikin kue senggulung kue jadul kue kampung yang sudah sangat lama sekali saya itu sudah kangen dan sekarang saya mau mencoba untuk membuatnya ya walaupun di Saudi mudah-mudahan saya itu bisa untuk membuatnya oke teman-teman ikutin terus jangan kemana-mana oke teman-teman ini sudah saya siapkan ya bahan-bahannya ini ada tepung ketan satu gelas saya pakai satu gelas ini tepung ketan ya teman-teman kita campurkan semua bahan ini ada gula saya tidak mau terlalu manis ya teman-teman ini kalau pakai sendok mungkin di intaranya cuma 4 sendok kita masukkan gula lalu kita masukkan kelapa ya kelapa parut teman-teman karena di Saudi adanya ini kelapa parut yang sudah kering gak apa-apa ya saya akan mencobanya untuk membuatnya kita masukkan lalu kita aduk semua teman-teman karena ini kering ya kelapanya kalau di video itu kan kelapanya gak kering ya pasti kelapanya basah maka dari itu akan saya tambahkan sedikit air kita campurkan semua teman-teman kita remas-remas ya oke teman-teman ini mau saya tambahkan sedikit panini ya biar wangi dan juga tambahkan sedikit galam lalu kita aduk kembali teman-teman ini sudah tercampur rata ya mau saya pakai buah ini teman-teman yang sebagian akan saya kasih warna hijau aduk kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya masukkan yang hijau dulu setelah itu kita masukkan yang putihnya di atasnya dan siap kita kukus kita kukus sampai matang ya teman-teman kita tahu itu kalau kita ini udah matang atau belum ya jadi kalau pakai waktulah kalau sudah matang itu kita bisa tahu kan kalau sudah matang itu seperti apa Oke kita tunggu hasilnya teman-teman Oke ini udah saya siapkan pansi teman-teman ya karena di Saudi itu enggak ada pansi seperti kita di Indonesia nggak papa seadanya aja yang penting kita itu matang Oke kita tunggu sampai matang teman-teman teman-teman ini sudah matang ya ini sudah matang kuenya ya kue 10 kue jadul kue Indonesia kue jadul tetapi ini sangat dikemarin deh sama kita-kita saya juga sangat suka pastikan ya teman-teman ini seperti apa hasilnya inilah kue sengkulung ya kue jadul kue Indonesia yang sangat dikemarin pastinya sama orang Indonesia ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah lihat video saya terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah like dan komen jangan lupa di subscribe Oke terima kasih inilah kue sengkulung kue jadul ya teman-teman Oke cukup sekian dulu video dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukron buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe Oke bye 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 teman-teman